Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menerima audiensi Korea Indonesia Management Association, KIMA, Kamis 21 Juli 2022. Salah satu tujuan audiensi itu dilaksanakan untuk membuka peluang kerjasama KIMA dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prasetyo mengaku senang dengan tujuan kedatangan KIMA. Ia pun memastikan kehangatan iklim investasi di Indonesia begitu pun di DKI Jakarta. Sejauh ini diungkapkan Prasetyo, Indonesia sangat membuka lebar pintu investasi dari perusahaan asal Korea Selatan. Salah satu bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah mulai berjalannya pembangunan pabrik mobil Hyundai di Delta Mas, Cikarang, Bekasi. Dengan demikian, ia berharap jalinan kerjasama antara Indonesia Korea atau DKI Jakarta ke depannya dapat mendongkrak perekonomian Jakarta yang sempat terpuruk selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Pokoknya Indonesia Pak, apa yang Bapak datang ke sini saya sangat mengapresiasi supaya ke depan ini juga kita bisa berinvestasi lagi kembali ke Indonesia karena kerjasama Indonesia dengan Korea itu sangat dikumpulkan. Apalagi kami sebagai DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak jauh daripada istana negara yang dikantor dari koma presiden Jomong. Jadi konteks yang antara Jakarta adalah sebagai komutan negara. Ya kalau dilihat baiknya Jakarta juga baiknya Indonesia. Jadi saya minta, gak usah takut berinvestasi di Indonesia. Sekarang semua peraturan, peraturan penyertan pengusaha menghasil investasi di Indonesia itu sangat berhubungan sekali-sekali di Indonesia. Di lokasi yang sama, Profesor Kim Ki-chan selaku Presiden Kima mengakui bahwa pertumbuhan investasi yang ditanamkan perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia sedang menggeliat. Khusus di Jakarta, ia menyampaikan pihaknya membutuhkan banyak informasi mengenai aturan sebagai landasan terjalinnya kerjasama. So the reason why I came here is this is right timing to collaborating between Indonesia and Korea. Korean company are ready to invest in Indonesia, but they don't know about Indonesia very well. So we need more information about Indonesia. So I will bring this information to Korea and I will promote Korean company to come and produce and not only for Korea, but also for Indonesia. So co-collaboration.